Intro Gubernur Jawa Barat bersama instansi terkait bertemu dengan International Labor Organization atau ILO di Gedung Sate Bandung Senin Pagi Menurut Gubernur Jabari Duan Kamil, ILO memberikan pandangan terhadap ekonomi Indonesia yang dirasa banyak tantangannya karena sistem pengupahan di Jabari yang tergolong unik Apalagi saat ini setidaknya 140 pabrik di Jabari tutup dan sebagian lainnya pindah akibat tingginya upah yang harus dibayar pihak pengusaha Menurut Duan Kamil, sistem pengupahan desentralisasi membuat subjektivitas pengupahan yang gapnya terlalu jauh Oleh karenanya, ILO mengusulkan sistem pengupahan yang lebih baik menurut standar internasional sehingga ekonomi Jabari tidak terkorbankan Salah satu usulan ILO, yaitu industri dikelompokkan berdasarkan daerah dan tiap daerah mengusulkan kebutuhan hidup layak yang wajar Nah, sistem pengupahan kita kan desentralisasi ya diserahkan pada kepala daerah tingkat 2 Nah, inilah yang juga menjadi sorotan dari mereka karena membuat subjektivitas pengupahan ini gapnya terlalu jauh Contoh di pengandaran yang 1,6 kalau tidak salah dengan Karawang yang 4,2 itu bisa 2,5 juta bedanya antara orang yang hidup di sana Sementara itu, Ketua Apindo Jabar Deddy Wijaya berharap sistem pengupahan di Jabar disentralisasikan untuk mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa setiap tahun Selain itu, dirinya berharap agar tiap kepala daerah membuat warga setempat melek teknologi sehingga tingkat pengangguran yang tinggi di daerahnya bisa diantisipasi Kajian terhadap usulan ilot tersebut akan dilaksanakan dalam bulan-bulan ini Terima kasih telah menonton!